selamat pagi selamat pagi selamat pagi penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk selamat pagi selamat pagi flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat kemudian mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C namun bila gejalanya berat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar dapat diberikan obat untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi cara mencegah flu yang paling efektif adalah menjalani vaksinasi influenza selain itu anda juga dianjurkan untuk rajin cuci tangan serta menghindari berdekatan dengan penderita flu kemudian ada penyakit TBC yaitu tuberculosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat hukuman mycobacterium tuberculosis TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama yaitu lebih dari 3 minggu biasanya berdahak dan tergadang mengeluarkan darah TBC adalah penyakit yang menyerang pernapasan maka penularannya pun melalui pernapasan berdekatan dengan penderita TBC dapat memungkinkan untuk tertular selain itu ketika penderita TBC batuk bisa jadi itu merupakan sarana penularan TBC selain itu penggunaan barang pribadi secara bergantian dengan penderita TBC aktif seperti gelas dan sendok pun dapat menjadi jembatan penularan TBC TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan selain itu pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengenakan masker saat berada di tempat ramai kemudian tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa tidak membuang dahak atau meludah sembarangan selanjutnya ada Rabies penyakit Rabies adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat pada manusia maupun hewan berdarah panas penyakit ini disebutkan oleh virus Rabies dan ditularkan pada manusia melalui hewan yaitu anjing, kucing, atau krak cara pencegahannya adalah menghindari gigitan hewan atau luka terbuka pada hewan dan selanjutnya adalah Corona Virus Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan boleh flu biasa hingga penyakit yang seris seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS Corona Virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Corona Virus disease 2019 atau COVID-19 kejala umum berupa demam 38 derajat celcius batuk kering dan sesak nafas Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul kejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19 maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya daftar negara terjangkit dapat dibantai melalui website Cara penelolaan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin Saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit Sampai saat ini para ahli masih melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19 Tetap pantau sumber informasi yang kurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini Nah, seperti ini ya Jadi, jala klinis yaitu demam, batuk, pilak, gangguan pernafasan, sakit, tengkorokan, gutih, dan lesu Untuk pencegahan ya Lakukan sering cuci tangan pakai sabun Gunakan masker, pilak, batuk, atau pilak Konsumsi gizi seimbang, terbanyak sayur, dan buah Hati-hati kontak dengan hewan Kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak Kemudian, bila batuk, pilak, dan sesak Lafaz, gerak, lafaz, fitas, kesehatan Nah, demikian Pembelajaran kita hari ini Semoga anak-anak Wawasannya bertambah tentang penyakit menular Dan Bisa menjaga diri dari penyakit-penyakit Menular tersebut Baik, setelah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih